Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, Iiku Jayanto Kali ini kita akan membahas tema mantan labil Karena faktor guna-guna, pagi video call, siang, medsos di blog here Lakukan hal ini jika ingin dia kembali Jadi saya punya seorang sahabat baik, sudah seperti saudara Sekitar tahun 2017, kita membimbing ibadah umroh bersama-sama Nah, teman saya ini pada tahun 2016-an itu berpoligami Tapi bukan poligami sembarangan Bukan poligami yang lazim dilakukan karena faktor syahwat, punya duit, kemudian nikah lagi Jadi dia berpoligami karena memang dia sudah memenuhi persyaratan Jadi dia seorang hafiz Quran, setelah itu dia hafal lebih dari 5000 hadis Menguasai berbagai ilmu alat, nahu, sorof, ilmu lukhod, kemudian mantik, mustolah hadis, dan seterusnya Kemudian dia juga ahli ibadah Nah, sehingga dengan persyaratan yang terstandar seperti ini Suatu ketika dia bertemu dengan salah satu murid ngajinya Yang mengaku banyak mendapatkan pelecehan karena statusnya sebagai seorang janda ya Di tempat pendidikannya Maka dia menikahi murid ngajinya tadi dalam rangka untuk memberikan perlindungan Ya, jadi bukan untuk tujuan-tujuan syahwat Nah, jadi awalnya istrinya yang pertama itu support, mendukung Tapi dia tidak pernah memperhitungkan ada faktor orang lain di sana Ya, ini keluarga istrinya Juga keluarga istrinya yang kedua ya Jadi teman saya ini kan selalu bersangka baik dengan semua orang ya Sehingga ketika misal keluarga istrinya keluar masuk rumah ya tidak ada masalah bagi dia Dia happy-happy dan baik-baik saja Teman saya ini insya Allah sangat salih Sehingga kalau ada orang mau mengguna-guna ya Berhadap-hadapan dengan jarak satu meter pun insya Allah dengan kesalahannya, dengan ibadahnya tidak akan kena Ya, tetapi kan sehebat apapun manusia, setinggi apapun manusia selalu ada celah kelemahannya Yang tidak pernah diperhitungkan ya Bahwa yang namanya guna-guna dan sihir Itu tidak hanya dikirimkan melalui bisikan ya Melalui energi yang ditransfer Tetapi juga melalui makanan Nah, dia tidak menyadari Kalau kemudian ketika dia pulang kerja Di makanannya ada unsur-unsur sihir yang memang diarahkan ke dia Kemudian dari keluarga istrinya yang kedua Juga karena tidak setuju Anaknya jadi istri kedua Dia juga digarap habis-habisan Ya, karena faktor sudah dikerjai melalui makanan Otomatis pertahanannya sudah mulai turun lemah Kemudian dari yang kedua juga digarap lagi Nah, 2017 itu kita berangkat membimbing ibadah umroh bersama Dan saya melihat sendiri Betapa teman yang saleh ini jadi labil Jadi drop ya Kadang lupa jumlah jamaahnya berapa Padahal beliau adalah salah satu pembimbing guru saya ya Yang cukup senior dan sangat teliti di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pembimbing ibadah umroh Ya, saya belajar banyak dari beliau Nah, dan sepanjang perjalanan 9 jam lebih ya di pesawat itu Kita berangkat transit dulu dari Yogyakarta kemudian ke Bandara Kuala Lumpur di Malaysia Dari Malaysia kemudian kita melanjutkan flight ke King Abdul Aziz International Airport di Jeddah ya Itu kurang lebih perjalanan 9 jam Dan selama 9 jam itu Saya melihat dia betul-betul kacau ya Kebingungan dan merasa mual ya Dan seterusnya dan seterusnya Kita ini akan melaksanakan umroh dulu ya Jadi biasanya kalau jamaah umroh kan ke Madinah dulu Searah dulu Ini kita langsung ke Mekah dari Jeddah Sekitar 1,5 jam perjalanan Nah, jadi saya melihat ya Dia naik ke atas bis dia untuk mengawasi jamaahnya Dan ya begitu itu ya Betul-betul labir jadi emosional Sesuatu yang tidak pernah saya temukan dan tidak pernah saya lihat pada profil sahabat saya ini Begitu masuk ke kota Mekah ya Itu mualnya tambah menjadi-jadi ya Dan ketika kita sampai di hotel Hotelnya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram Hanya sekitar 500 meter atau setengah kilometer ya Nah, teman saya ini ketika sedang mempersiapkan jamaah untuk masuk ya Ke pelataran Masjidil Haram Tiba-tiba dia bilang titip jamaahnya Dia lari ke kamar mandi Dan di sana dia muntah-muntah ya Dan muntah darah Dan mengeluarkan benda-benda yang tidak lazim lah ya Ketika orang muntah Kemudian dia simpan di satu tangannya dan dia tunjukkan ke saya Sehingga kita menyimpulkan pada saat itu Ini ada yang tidak beres ya Jadi selama dua hari Di kota Mekah itu Awal ya Itu dia terus mengeluarkan berbagai cairan ya Dari dalam perutnya sampai Alhamdulillah betul-betul bersih Jadi ketika bersih itu dia betul-betul sudah stabil lagi Kemudian saya bilang Coba istighoroh Istighoroh ya Tuhus istighoroh minta petunjuk kepada Allah Apa yang terjadi pada diri dia Dan kemudian dia mendapatkan penglihatan ya Mendapatkan petunjuk dari Allah Bahwa ada yang memasukkan guna-guna tadi ke makanannya Bahkan orangnya juga dikasih lihat ya Juga dari pihak istrinya yang kedua Itu ada serangan-serangan Dia juga dikasih lihat ya Untungnya ya Kita berangkat umroh tuh tahun 2017 Ya Sekitar bulan April Coba bayangkan kalau tidak berangkat umroh Wata-wata hancur lebur itu ya Karena begitu masuk ke kota Mekah itu ya Yang dibatasi garisnya oleh malaikat Jibril Itu memang tidak ada satupun sihir yang bisa masuk ke sana Sehingga Saya pernah melihat ada jamaah Yang membawa jimat itu langsung Apa Batu cincin yang Menurut dia ada hondamnya langsung pecah Begitu memasuki perbatasan Ya Kemudian Begitu juga teman saya tadi Begitu dia memasuki kota Mekah Seluruh Tanaman-tanaman bukhul sihir tadi Keluar semua Dari dalam dirinya Ya Saya tidak membayangkan Kalau kemudian tidak berangkat umroh itu ya Mungkin bisa Gila Ya Dengan digarap setiap hari Menggunakan cara-cara sihir demikian Walaupun yang bersangkutan ini Termasuk klasifikasi orang yang kuat ya Dan menurut saya Dia bisa menahan itu sejauh Memang tidak melalui Unsur-unsur yang masuk ke dalam tubuhnya Nah Sehingga saya sering ditanya Ustaz Kalau Ada orang Diguna-guna seperti itu Bagaimana Saya jawabnya Sederhana saja Berangkat umroh Karena begitu Anda memasuki kota Mekah Semua Bukul-bukul sihir tadi Akan dibersihkan secara otomatis Dari diri Anda Nah Tapi bagaimana sekarang pertanyaannya dengan mantan Anda mungkin juga banyak kan yang mengalami Mantan yang labil ya Pagi Masih video call Baik-baik saja Romantis dan seterusnya Sore hari Tiba-tiba Anda melihat Akun media sosial Anda di blokir Ya Apa yang bisa Anda lakukan ya Jadi sihir Guna-guna Itu sesuatu yang nyata Adanya Kalau ada orang bilang Mosok sih Zaman sudah semodern ini Masih ada seperti itu Atau ada yang juga tidak percaya Ah saya tidak percaya Tidak ada yang seperti itu Padahal di dalam Al-Quran diberitakan Bahwa sihir Ya Salah satunya adalah sihir tafrik Ya sihir perceraian Ya misal seperti teman saya ini Kemudian Istrinya yang kedua Dibuat membenci dia Tidak lagi mengenali dia Kan begitu ya Dan istrinya yang pertama juga Pernah dibuat membenci dia Sedemikian hebatnya Sehingga berantem terus Nah Itu namanya sihir tafrik Dan dijelaskan Di dalam surat Al-Baqarah Ayat yang ke-102 Sihir yang kemudian Menceraikan dan memisahkan Antara suami dan istrinya Ya Sehingga Sihir Guna-guna itu bagian dari sihir Ya jadi pelet Guna-guna dan segala macamnya itu Teluh dan lain-lain Itu adalah bagian dari ilmu sihir Dan ilmu sihir itu Betul adanya Ya Maka di dalam surat Al-Baqarah Ayat 102 itu Ditegaskan Wama kafara Sulaiman Walakin nasayati na kafaru Padahal Sulaiman tidak kafir Tidak mengerjakan sihir Hanya setan-setan yang kafirlah Yang mengerjakan sihir Ya Sekarang Berhadapan dengan mantan yang labil Anda berharap dia kembali kepada Anda Jadi kalau menghadapi orang yang labil Tentu Anda tahu kan kemarin dia seperti apa Emosinya stabil Orangnya baik dan konsisten Tiba-tiba saja dia mengalami perubahan Ya Kita bisa menduga bahwa yang bersangkutan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang demikian Bisa jadi oleh orang yang ketiga Oleh pebinor Misal perebut bini orang ya Atau oleh keluarganya tadi ya Seperti contoh yang saya ketengahkan Misal orang tuanya tidak setuju Dengan si laki-laki ini Atau si wanita Atau sang suami dan seterusnya Dari Ya Nah Faktor-faktor inilah Orang-orang inilah yang kemudian Mengirimkan sihir-sihir tadi Tentu Dibantu oleh ahli-ahlinya Ya Para ahli sihir ya Atau disebut kahin Atau dukun sihir dan seterusnya Nah Kemudian dikirimkan yang membuat yang bersangkutan menjadi labil emosinya Bahkan mungkin sampai pada tingkat melupakan Anda ya Kalau masih bisa ketemu Itu sebenarnya Merukiahnya Lebih mudah ya Tapi yang jadi persoalan bagaimana mau merukiah langsung Ya Wong Video call atau media sosial atau telpon Dan seterusnya Diblokir semua Maka Yang penting sekarang Diri Anda juga harus Anda bersihkan Kenapa demikian? Karena yang namanya sihir tafrik yang memisahkan itu Itu tidak cuma salah satu Tapi kedua-duanya juga digarap ya Untuk saling membenci Agar bertengkar dan kemudian berpisah Kalau Anda emosional Dia jadi emosional Ya pasti berantem terus Dan sesuatu yang awalnya tidak ada masalah Akhirnya bisa berkembang menjadi persoalan yang serius Di kemudian hari yang berujung pada perpisahan Dan itu kan memang yang mereka inginkan Nah maka yang pertama Anda harus bersihkan diri Anda sendiri Caranya bagaimana Membaca surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah bagian mana saja Yang paling bagus Pada bagian ayat kursi tentu ya Kemudian pada dua ayat penutup dari surat Al-Baqarah Tetapi secara keseluruhan surat Al-Baqarah Bisa digunakan semua untuk melakukan ru'yah Ya Rasulullah s.a.w. bersabda La taj'alu buyu takumma qabira Inna syaitana yanfiru minal bayti Lazi takrofihi suratul Baqarah Jangan jadikan rumah kalian Seperti halnya kuburan Karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya Dibacakan surat Al-Baqarah Jadi kalau Anda rajin membaca surat Al-Baqarah Itu secara otomatis setan iblis Yang ada di dalam diri Anda akan lari Buhul sihir itu juga dibawa oleh setan dan iblis ya Buhul sihir itu tidak akan teraktifasi Kalau tidak ada isinya Isinya siapa? Ya isinya setan, iblis, atau cincin kafir Kan begitu ya Ketika Anda membaca surat Al-Baqarah Maka mereka akan lari Terpasuk juga rumah Anda menjadi bersih Kalau Anda sudah bersih Ya Maka bagaimana dengan mantan Anda Ya Anda bacakan juga Kalau tidak bisa ketemu ya Paling tidak Anda membacanya Dengan niat mengirimkan bacaan surat Al-Baqarah itu Kepada yang bersangkutan Agar Allah bersihkan dia Dari pengaruh-pengaruh yang seperti itu tadi Ya Nah yang jadi persoalan sekarang Bagaimana kalau Belum bisa ngaji Nah ini repot ya Kalau belum bisa ngaji Anda bisa melakukan ru'yah terhadap diri Anda sendiri Tetapi kepada mantan tidak bisa Bagaimana caranya melakukan ru'yah kepada diri Anda sendiri Misal dibantu oleh saudara Anda minta tolong Saudara Anda Tolong bacakan surat Al-Baqarah di depan saya Atau Anda bisa Di-youtubkan banyak itu ya Kiro'ah dari Misal Sheikh Abdurrahman As-Sudeh Surat Al-Baqarah Anda putar Anda dengarkan Untuk diri Anda sendiri Kalau untuk mantan Anda Ya tentu harus Anda yang membacakan Jadi kuncinya Kalau Anda pengen membersihkan mantan Anda Sementara Anda sendiri belum bisa ngaji Ya sekarang harus belajar ngaji dulu Ya Saya yakin kalau Belajar ngaji itu Kalau sudah dewasa Dan memang niatnya kuat untuk itu Insya Allah Paling lama satu bulan juga bisa Ya Apalagi surat Al-Baqarah bagian-bagian awal itu kan Sering kita dengarkan Ya Beberapa bahkan mungkin sudah hafal Sehingga bisa digunakan untuk melakukan Ru'yah jarak jauh Agar pengaruh sihir tadi bersih dari mantan Anda Harapannya kalau dia bersih dari pengaruh sihir Dia bisa kembali stabil seperti sedia kalah Ya Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh